Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya Ibu-ibu, bapak-bapak, kolega, adik-adik yang saya hormati Sekarang kita masuk ke modul 12 Yang disini saya beri judul Petroleum Fiscal Negotiation for Win-Win Solution Oke Nah, apa itu incentive negotiation? Biasanya antara pemerintah, host country gitu ya Yang mengili host country dengan investor Itu kan kadang-kadang perlu negosiasi Ketika suatu proyek itu tidak ekonomis gitu ya Maka si investor atau kontraktor itu akan minta incentive Nah sebelum itu kita bahas dulu mengenai Siklus project di industri hulu gitu ya Jadi kita kan di modul-modul sebelumnya Kita tahu ada discovery Kemudian ketika terjadi discovery Untuk disiapkan pengembangan lapangan Dilakukan dulu pre-fit Atau pre- daripada front-end engineering design Disini akan dibahas konsep-konsep Untuk pengembangan lapangannya seperti apa Kemudian dibuatlah pengembangan lapangan Dan disetujui oleh pemerintah Setelah disetujui kemudian dilanjutkan Dengan front-end engineering design Disini mulai masuk ke detail design Daripada POD yang disetujui tersebut Setelah itu masuklah ke pembangunan EPCI engineering, procurement, construction, and installation Setelah selesai, siap produksi Maka dia masuklah ke on stream Mulai produksi Nah dimana tahap negosiasi itu biasanya dilakukan Nah perlu saya tambahkan disini dulu bahwa Ada yang namanya final investment decision Oleh investor Atau FID Atau bahasa Indonesia nya kira-kira Keputusan final Keputusan final untuk investasi gitu ya Artinya go atau no go dari proyek tersebut dilakukan disini Setelah FID selesai Maka disinilah dilakukan final investment decision Nah Sebelum itu Apa namanya POD dan FID ini Biasanya disinilah dilakukan Umumnya Diskusi mengenai insentif itu terjadi pada periode POD ini Karena disitu kan ada perhitungan keekonomian Dan perhitungan keekonomian itu Kemudian menurut investor Atau menurut K3S Itu kurang ekonomis Sehingga mereka minta insentif Untuk supaya ekonomis gitu ya Bisa juga Selama Belum FID gitu ya Biasanya cukup efektif Untuk melakukan diskusi insentif gitu ya Tapi kalau sudah FID Proyek sudah jalan Sudah pembangunan Dan kemudian sudah produksi Maka Tentu diskusi insentif akan kurang efektif Paling tidak bergaining power dari investor Sudah lemah ketika dia sudah produksi Mengakan efektif Diskusi insentif itu terjadi Sebelum FID Antara POD sama FID ini Oke Ada terminologi Yang biasa digunakan oleh investor Ketika mengajukan insentif Dengan basis keekonomian Yang dikenal Sebelumnya mungkin pernah kita sebut Di modul-modul sebelumnya Yaitu Minimum attractive rate of return Jadi ada rate of return minimum Yang diharapkan oleh investor Kalau di bawah itu Menurut investor Tidak menarik Untuk mereka Kerjakan Atau eksekusi Nah teoritis Mar ini akan tergantung Oleh macam-macam Dia akan tergantung oleh WACC WACC itu Weighted Average Cost of Capital Atau rata-rata Tertimbang biaya modal Yang bisa terdiri Komponennya bisa terdiri Dari biaya equity Dan biaya utang Kalau dia ngutang gitu ya Nah itu weighted average-nya Ibu-ibu Bapak-bapak bisa Google itu Detailnya apa itu WACC Kemudian juga Tentu tergantung Project risk Kalau risknya Project cukup besar Nanti akan berpengaruh juga Ke ekspektasi Investor Terhadap returnnya Gitu ya Kemudian tentu saja Investor punya Investment Opportunities Tidak hanya satu Akan dibandingkan Gitu ya Kalau misalnya Ada ranking Biasanya dibuat Ada Dan ranking itu Karena Investor itu punya Capital constraint juga Gitu kan Limit namanya capital Budget itu Tidak-tidak terbatas Gitu ya Mau gak mau nanti Ada ranking Dimana Hanya Project-project tertentu Yang bisa Dieksekusi Nah tentunya Dalam diskusi Nanti Ketika negosiasi Dengan pemerintah Minimal rate of return Ini akan 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 didiskusikan Cukup ekstensif Gitu ya Misalnya Investor minta Berapa Gitu ya Misalnya Investor bilang Saya minta 15% Menurut saya Nah tentu Si government Akan Challenge juga Kenapa 15% Kenapa Gak 12% Kenapa Gak Berapa Gitu ya Sementara Investor Belum tentu 15% Bisa minta 16% 17% Ya terserah Nanti itu Akan didiskusikan Dan di challenge Gitu ya Sampai Pada Satu Kesepakatan Semacam Kesepakatan Bahwa Asumsi Minimum Attractive Rate of Return Yang acceptable Bagi pemerintah Itu berapa Oke Nah sekarang Kita masuk Kira-kira Mekanismenya Seperti apa Misalnya Misalnya Disepakati Misalnya Disepakati Tadi Mar Itu 15% Anggap aja Udah sepakat lah Government Melihat Oke Masuk akal 15% Maka Ya sudah 15% Gitu ya 15% Misalnya Setelah melalui Diskusi yang panjang Bisa diterima Misalnya Mar 15% Nah kemudian Si kontraktor Akan menunjukkan Kondisi saat ini Misalnya Kondisi saat ini Dengan existing Kontraknya TNC Itu Term and Condition Dia dapat IRR 7,5% Gitu ya Masih jauh ya Kalau misalnya Dia mau dapat 15% Tentu masih jauh Nah dia Akan menunjukkan Untuk mencapai 15% Ini Dia perlu apa Gitu ya Jadi disini Si kontraktor Menunjukkan Dia perlu DMO DMO V full price Jadi kalau Biasanya itu Di diskon 25% Sekarang dia minta Full Gak di diskon Gitu ya Kemudian FTP Dia minta Dikurangin Kalau biasanya 20% Ini jadi 10% Misalnya Gitu ya Kemudian Dia minta Tambahan lagi Karena ini Impactnya 1% Berarti Nambahkan 8,5 Kalau dikasih DMO V full price Kemudian Kalau FTP Dikurangin 10% Nambah lagi 1% IRR nya Kemudian Masih kurang Minta lagi Investment Credit 50% Misalnya Nambah 2% Lagi Masih kurang Kemudian Minta lagi Split Supaya Diubah Ditambah 10% Untuk Kontraktor Maka Dia akan Berpengaruh 3,5% Terhadap IRR Maka Dapatlah 15% Ini Maunya Investor Gitu ya Oke Tapi Sebelumnya Sebelum kita Lanjut Kita Kembali Kesini Dulu ya Modul sebelumnya Disini Diasumsikan Bahwa cadangan Sudah kita sepakati Kita lock Gak diskusi cadangan lagi Disini Jadi kedua Perkiraan harga minyak gas Juga dianggap Sudah disepakati Karena Untuk Persendaraan Kalau enggak Nanti disini Akan Berubah Semua lagi Jadi disini Dianggap Sudah disepakati Kalau misalnya Ini minyak Misalnya Sudah disepakati Harganya 50 atau 60 Artinya Sudah sepakat Sehingga Sehingga Yang masih Diutak Atik Itu Nantinya Oleh si Kontraktor Itu Dia dari sisi Ini Resim Fiskal Ini Kita bicara Fiskal Semua Nanti Dari sisi Asumsi Harga Juga Dianggap Disini Masih Belum Disepakati Nah Nanti Ini Yang akan Diutak Atik Oleh Goverment Oleh Pemerintah Jadi Ini Yang sudah Sepakat Yang Sudah Sepakat Itu Adalah Ini Cadangan Dan Harga Yang Belum Sepakat Itu Yang diminta Itu Oleh Kontraktor Tadi Adalah Fiskal Oke Jadi Ini Yang diminta Oleh Investor Untuk Mencapai Ini Dia menunjukkan Ini Ke Government Dalam Negosiasi Oke Ini Yang saya Minta Kalau Minta Tentu Boleh Boleh Aja Namanya Minta Oke Kemudian Dari Government Tentu Akan Menchallenge Government Akan Menchallenge Ini Asumsinya Sama Kita Anggap Ini Sudah Dilock Kita Berdebat Lagi Mengenai Cadangan Dan Harga Kita Hanya Berdebat Mengenai Ini Mengenai Fiskal Dan Biaya Nah Oke Jadi Government Lebih casual Kalau Tadi Investor DASI Just Government Lebih casual Oke Disini IRR Tadi Sama 7,5% Sepakat Di Hitungannya Udah Sepakat Bahwa Kalau Dengan Term And Condition TNC Sekarang IRR 7,5% Oke Kalau Misalnya Government Setuju Misalnya Oke Kalau DMO Full Price Ya Why not DMO Full Price Satu Misalnya Dapat Naik Kemudian FTP Dikasih Juga 10% Satu Juga Naik Kemudian Government Bilang Ini kan Diasumsi Schedule Sebenarnya Projek Bisa Dipercepat Satu Tahun Dua Tahun Misalnya Setahun Atau Dua Tahun Makanya Dengan Percepatan Schedule Projek On Stream Itu Maka IRR Juga Akan Naik Karena Makin Banyak Produksi Yang Bisa Diproduksikan Selama Periode Kontrak Tersebut Naik IRR Juga Nah Si Government Kemudian Juga Bilang Dari Sisi Cost Ini Asumsi Kamu Masih Kegedian Agak Banyakan Ini Kalau Misalnya Cost Kita Turunkan Asumsinya Walaupun Nanti Tentu Tergantung Aktual IRR Bisa 15% Jadi Maka 15% Jadi Sudah Tercapai Ini Menurut Views Dari Government Begini Kan Sampai Juga 15% Kemudian Disitulah Nanti Ada Diskusi Diskusi Ada Negosiasi Argumen Dan Lain Nah Kemudian Apa Berikutnya Ini Kan Dari Sisi IRR Kita Lihat Kemudian Dari Sisi Government Tick Ini Nanti Yang Di Bawah Ini Sama Dengan Slide Sebelumnya Ini Apa Yang Diminta Investor Ini Investor Ini Government Kita Lihat Ini Tadi Yang Versi Government Untuk IRR Ini Versi Investor Untuk IRR Menurut Investor IRR Saya Untuk Capai 15% Begini Bagi Si Government Bisa Tercapai 15% Dengan Cara Seperti Ini Kemudian Si Government Bisa Nunjukkan Ini Government Tick Nya Artinya Government Tick Itu Kalau Dari Yang Gambar Kiri Gitu Government Tick Kalau Misalnya Diberikan Di Mo Food Files Government Tick Akan Turun Misalnya 2% Government Tick Awal Misalnya 40% Ini Dari Gross Revenue Kemudian Kalau FTP FTP Biasanya Tidak Pengaruh Ke Government Tick Karena Dia Lebih Pengaruh Ke Time Value Of Money Dia Dapat Lebih Cepat Di Awal Jadi Sebenarnya Tidak Banyak Pengaruh FTP Disini Ke Government Tick Kemudian Investment Credit Itu Turun Government Tick Jadi At The End 3% Misalnya Kalau Split Nambah Government Tick Juga Turun Misalnya 4% Maka Nanti Government Akan Turun Split Jadi Berapa 9% Jadi Nanti Bisa Government Jadi 31% Government Tick Saya Akan Turun Kalau Saya Kasih Semua Ini Ini Pasti Kalau Diikutin Yang Ini Yang Kiri Sementara Kalau Dari Sisi Kanan Kita Lihat Ya Sama Government Tick Nya 40% Di Sama Dengan Yang Ini Sama Ini Hanya Scale Nya Yang Karena Dia Akan Naik Nanti Jadi Scale Beda Kemudian DMO Full Flash Impact Kalau Diberikan 2% Sama Dengan Yang Ini FTP Tidak Ngaruh Si Government Bila Kalau Project Lebih Awal Bisa Jadi Ada Impact Terhadap Government Juga Karena Produksi Dalam Periode Ini Akan Lebih Banyak Karena On Stream Lebih Awal Misalnya 2% Juga Jadi Ini Mengcompensate Ini Maka Seterusnya Kalau Ada Cost Eficiency Maka Government Tick Bisa Nambah Jadi 4% Maka Kalau Ikut Yang Ini Government Tick Bisa Dapat 44% Nambah Kalau Disini 31% Ini Tadi 44% Kalau Misalnya Ini Jadi Si Government Akan Bilang Kalau Pakai Ini Bagus Tercapai 15% Saya Dapat 40% Sementara Kalau Yang Ini 15% Saya Turun Banyak 31% Nanti Disinilah Tentu Akan Terjadi Negosiasi 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 Itu Kan Kita Harus Ada Take And Give Bagaimana Negosiator Meyakinkan Government Untuk Memperoleh Apa yang Mereka Minta Kan Belum Tentu Semua Akan Diberikan Dan Kedua Suka Tidak Suka Negosiasi Itu Tergantung Bergening Power Jadi Bergening Power Pada Saat Itu Apakah Pemerintah Butuh Misalnya Di Negara Net Export Misalnya Bukan Indonesia Bisa Jadi Bergening Power Si Negara Besar Karena Dia Tidak Butuh Amat Karena Dia Merasa Saya Tidak Ada Defisit Tidak Ada Apa Mungkin Tidak 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 Investor Ya Sudah Kalau Kamu Tidak Mutuh Saya Rencana Investasi Saya Pindahin Ke Luar Negeri Gitu Ya Tidak Apa Karena Dia Tidak Butuh Misalnya Dalam Kesini Itu Yang Saya Sebut Bergening Power Tapi Negara Negara Yang Net Importer Seperti Indonesia Yang Butuh Minyak Dan Butuh Lain-lain Juga Ada Pertimbangan Multi-Flyer Efek Ya Bisa Jadi Bergening Power Investor Cukup Cukup Tinggi Dalam hal Ini Cukup Tinggi Bergening Investor Cukup Tinggi Karena Pemerintah Juga Butuh Produksi Butuh Keberadaan Industri Butuh Multi-Flyer Efek Dan Kalau Tidak Dipenuhi Semua Kan Bisa Jadi Investor Ya Dia Akan Investasi Ke Tempat Lain Karena Tidak Mungkin Juga Si Investor Ini Akan Invest Kalau Cuma Segini Gitu Ya Tidak Logik Juga Kalau Tidak Ekonomis Dia Akan Invest Tapi Apakah Akan Dikasih Semua Ya Mungkin Government Bilang Tidak Bisa Semua Mungkin Nanti Tergantung Negosiasinya Karena Government Skema Yang Berbeda Oke Saya Tidak Perlu Split Increase Karena Kalau Cost Turun Toh IRRMU Juga Tercapai Nah Disini Nanti Tentunya Perlu Komunikasi Negosiasi Yang Capable Tentu Buat Mega Project High Level Negosiasi Juga Terjadi Tapi Poin Saya Disini Adalah Bagaimana Petroleum Economics Itu Dapat Membantu At The End Decision Making High Level Decision Maker Yang Akan Bernegosiasi Kalau Untuk Big Project Seperti Itu Di Working Level Petroleum Economist Yang Akan Memprovide Argumen Argumen Ini Jadi Nanti Boss Yang Maju Kita Yang Menyiapkan Adi-adi Yang Menyiapkan Argumen Argumen Ini Sehingga Membantu Proses Negosiasi Tersebut At The End Tentu Akan Dicapai Tadi Kesepakatan Yang Win-win Ya Bisa Dikasih Semua Oleh Government Bisa Juga Hanya Dari Minta Empat Dikasih Tiga Atau Dua Tergantung Nanti Faktor Faktor Tadi High Level Discussion Kebutuhan Pemerintah Terhadap Investasi Dan Lain-lain Oke Jadi Ini Kira-kira Teknisnya Saja Yang Saya Share Bagaimana Views Dari Investor Investor Dan Bagaimana Kira-kira Views Dari Pemerintah Kebetulan Saya kan Pernah Di Kontraktor Investor Bekerja Dan Pernah Juga Di Pemerintah Jadi Diskusi Itu Memang Menurut Pengalaman Saya sih Memang Harus Win-win Yang Diskusi Juga Harus Capable Supaya Tercapai Situasi Yang Win-win Harus Ada Take And Give Oke Saya kira Demikian Untuk Topik Ini Hanya Untuk Memberikan Sedikit Gambaran Mengenai Negosiasi Negosiasi Terkait Dengan Fiskal Dan Keekonomian Demikian Untuk Modul 12 Ini Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Kalau ada Hal-hal Yang Belum Jelas Bisa Ditanyakan Lewat Email Atau Lewat Comment Insyaallah Modul Berikutnya Sisa Dua Modul Lagi Ini Hutang Saya Di Petroleum Economic Kurs Ini Modul Ketiga Belas Kita Bicara Mengenai Analysis Of Incremental Economic Jadi Incremental Economic Sebelumnya Kita Bicara Standalone Economic Nah Sini Apa Bedanya Dengan Incremental Economic Nanti Akan Kita Bahas Di Modul Tiga Belas Demikian Ibu Bapak Adik Adik Kolega Semua Sekali Lagi Salam Sehat Untuk Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax